Sementara itu pemirsa kernet bus Minanga Express, yaitu bus yang membawa rombongan siswa SD asal Oku Timur, memberikan kesaksian detik-detik sebelum terjadi kecelakaan. Ia menyebut trek kontainer sempat berhenti di tengah jalan karena mengalami masalah. Tak hanya itu, kondisi jalan yang dilintasi disebut minim dengan penerangan. Ditambah lagi tak adanya lampu sen atau rambu-rambu, serta jarak pandang terbatas akibat hujan disinyalir menjadi salah satu penyebab sopir bus pelajar tak bisa mengendalikan laju bus. Akibatnya tabrakan antara bus dan trek kontainer tak dapat terhindarkan dan membuat bus pun terguling. Dua penumpang yakni guru dan seorang siswi pun terlempar keluar dan tewas dalam kecelakaan tersebut. Anggak kencang, ini kan gelap mobil kontainer ini, Palki-palki dia ini, gak ada rambu-rambu, lampu sennya gak ada, gak itu. Kita, posisi hari hujan, jadi jarak pandangnya, Juga kelihatanlah jauh, dekat jarak pandangnya. Nah, pas, kurang terdekat di itu, kita bisa ngelak. Kepalanya baik, sampingnya yang kena ini. Kepalanya kena, sampingnya yang kena, dari tengah ke belakang. Habis itu? Iya, kena yang pantatnya kontainer ini.